Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, let's go to video. Halo Target Lover, babak penyisian fase grup AF Cup 2021 barulah selesai. Untuk peringkat pertama dan kedua, otomatis melaju ke babak semifinal ya Target Lover. Di grup A sendiri, Thailand sebagai juara grup, dan runner-up-nya adalah tuar rumah Singapura. Dan sedangkan di grup B, timnas Indonesia menjadi juara grup B, dan didampingi Vietnam sebagai runner-up-nya. Hasilnya babak semifinal mempertemukan timnas Indonesia melawan Singapura, dan Thailand bertemu Vietnam. Oke Target Lover, kali ini kita akan mengulas pertahanan timnas Indonesia ya. Kita tahu bahwa selama ini bagian terlemah pada timnas adalah di jantung pertahanan. Gul-gul kegawang timnas Indonesia banyak terjadi dari umpan-umpan lambung, ataupun dari tendangan bola-bola mati, dan juga selain itu koordinasi pertahanan yang terkadang ambur-adul. Oke, khusus di ajang AAF Cup ini, pertahanan timnas Indonesia berbeda dari sebelumnya. Terbukti dari 4 kali pertanding, timnas baru terkemasukkan 4 gol. Lumayan juga ya Target Lover. Akan tetapi bisa kita lihat bagaimana Ana Asus Sintayong untuk bagian pertahanan ini mampu bekerja sepama dengan baik dan saling membahu, dan tidak saling mengandalkan antar pemain saja. Sehingga 2 pertandingan melawan Vietnam dan Malaysia benar-benar teruji di lini pertahanan. Melawan Vietnam pada mesdek ketiga, Ana Asus Sintayong mampu menahan kempuran 7 hari 7 malam dan tanpa gol. Dari 7 suit ke gawang Indonesia, hanya 1 kali on target, itu pun tidak membayakan gawang timnas. Ketika melawan Malaysia, pada pertandingan terakhir babak-bapak segrup, timnas Indonesia mampu memcundangi Malaysia dengan skor telak 4-1. Untuk serangan timnas sendiri sangatlah berbahaya. Khusus pertahanan, timnas benar-benar luar biasa ya. Digawangi Alfiandra Dewanga dan kawan-kawan-kawan mampu membuat timnas Malaysia frustasi untuk menyerang apalagi mencetak gol. Memang Malaysia mampu mencetak satu gol lewat pemain tengahnya yaitu Kogi. Itu pun dari hasil kesalahan Irfan Jaya dalam membuang bola. Bukan dari permainan kombinasi yang baik tentunya. Oke, berikut ini 5 pemain back adalah Sintayong di AAF Cup 2021. Alfiandra Dewanga, pemain ini masih muda. Ia berposisi menjadi center back ataupun bisa menjadi gelandang bertahan. Namun dalam menjaga pertahanan benar-benar luar biasa. Bermain Separta dan selalu sukses dalam menutup serangan lawan di jantung pertahanan dan menjadi pemain terbaik pada laga timnas Indonesia versus Vietnam. Asnawi Mangku Alam berposisi sebagai back sayap kanan tinnas. Ia terkadang menjadi kapten tim ketika Evan Dimas dicadangkan. Penampilannya sangatlah lugas dan termasuk sukses ketika melakukan sliding tackle yang bersih. Terkadang membantu penyerangan untuk memberikan peluang dengan umpan-umpannya dari sayap kanan. Din Arianto, satu pemain back tengah senior yang selalu menjadi starter andalan Sintayong. Penampilan Faruddin di ajang AAF Cup ini sangatlah baik. Ia mampu menutup pergadaan pemain lawan dan terkadang menang di heading-heading atas. Pertama, Arhan merupakan pemain back sayap kiri timnas. Ia salah satu kesayangan Sintayong. Lewat aksinya, ia sering membantu pertahanan dan penyerangan. Luar biasa, ia mampu mencetak gul spektaklar kontra Malaysia. Arhan sendiri memiliki kelebihan dalam lemparan bola ke dalam yang sangat jauh sehingga terkadang membahayakan pertahanan lawan. Elekan Bagot merupakan back tengah atau terkadang beroperasi di sayap kiri yang kadang sering ditinggalkan pertama Arhan ketika menyerat. Back dengan tinggi 196 cm ini sangatlah kuat adu bodi dengan tubuh besarnya. Selain itu, elekan kuat di heading atas. Sehingga mampu memenangkan bola-bola lambung dari lawan. Elekan sendiri membuktikan ia pemain naturalisasi yang layak dimiliki timnas saat ini. Ia menyumbangkan satu gol dengan kepala ketika Indonesia bersuah Malaysia. Itulah sedikit ulasan tentang lini pertahanan timnas dan juga pemain-pemain belakang timnas ya target lober. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.